Pembangunan fisik yang menyentuh langsung masyarakat masih jadi program prioritas pengkap Bangli pada tahun 2023. Bahkan pembangunan fisik yang bakal dikerjakan tersebut disebut terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Bangli. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte menyampaikan beberapa agenda pembangunan fisik yang akan dilakukan tahun ini diantaranya pasar tematik di Kintamani dengan anggaran Rp75 miliar, melanjutkan penataan pedestrian di kawasan Kintamani dengan anggaran sebesar Rp12,5 miliar, pembangunan mal pelayanan publik, dan melanjutkan pembangunan gedung 2 rumah sakit umum Bangli. Selain itu, Pemkap Bangli juga akan melanjutkan pembangunan drag race, pembangunan pusat olahraga, serta perbaikan dan perluasan sasana budaya. Pemkap Bangli juga akan melakukan penataan drainase di wilayah kota Bangli untuk mengatasi banjir, dan penataan drainase bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Dengan proyek penataan drainase ini, Pemprov Bali menyiapkan anggaran sebesar Rp47 miliar, dan Pemkap Bangli sekitar Rp3 miliar. Sedana Arte menyebut, pembangunan fisik di Bangli tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Bangli. Membiayai kegiatan pembangunan fisik tersebut, Pemkap Bangli memanfaatkan bantuan dana yang dikucurkan pemerintah pusat dan provinsi. Pendanaan terbesar bersumber dari dana alokasi khusus Rp145 miliar. Sementara pada tahun 2022, Pemkap Bangli telah melaksanakan sejumlah program pembangunan fisik di antaranya pembangunan gedung DPRD, gedung BMB, dan gedung Rumah Sakit Umum Bangli 1A dan 1B. Selain itu, Pemkap merevitalisasi sejumlah pasar yakni Pasar Kayu Ambe Susut, Pasar Kidul Bangli, Pasar Loke Cerane Bangli, dan pembangunan tahap 1 Pasar Singemandawe, penataan pedestrian di Kecamatan Kintamani dari Penelokan, Penataan Anjungan Penelokan, dan Penataan Gua Gajah. Kegiatan fisik lainnya yakni tahap 1 pembangunan sirkuit drag race di Desa Landih. Dayu Swasrina, Balipos, melaporkan.